Hai Gak usah mbak To falling in love Jadi hari ini aku mau live showroom tapi ini emang udah diniatkan karena ada maksud tujuannya jadi ini bukan live showroom sempat sembarang live showroom seperti live showroom gabut lainnya sebenernya aku udah meniatkan live showroom ini dari kemarin cuman kayak aku capek gitu gak capek sih kayak pas mau live showroom terus kayak aduh main hp dulu deh sebentar gitu kan terus terus kayak pengen showroom tapi kayak sepertinya scroll tiktok lebih menarik gitu kan nah jadi di showroom kali ini aku pengen enggak kita unboxing dulu ya sebelum ya aku pengen temen-temen yang semuanya yang suka otomotif semuanya harus berkumpul dulu tapi sebelum itu aku ada mau unboxing satu jadi jadi aku tema showroom kali ini adalah aku akan memperkenalkan koleksi-koleksi baru aku ya temen-temen koleksi-koleksi baru aku yang baru saja aku dapatkan gitu dan ini kayak gak semua orang bisa dapat jadi aku pengen ada live showroom ini gitu tapi sebelumnya aku mau unboxing dulu bentar jadi jadi kemarin itu aku dikasih mobil mobilan barbie tuh ini gede banget dan aku belum unboxing jadi nanti aku bakal unboxing jadi karena aku baru unboxing sebenernya hari ini aku pengen ke Gias cuma aku gak punya temen aku gak punya temen jadi kayak udah udah hari ini ada garasi drift ke Gias cuman aku gak ada temen jadinya kayak yaudah tadaaa ini jadi ada yang kasih aku katanya untuk hadiah hadiah dan sekarang kita akan lanjut buka aja sebenernya aku punya hot wheels barbie itu aku udah komplit semuanya kecuali yang ini kan hot wheels barbie itu ada dua macem ya ada dua macem yang satu yang truck yang satu yang mobil biasa yang ada wingnya itu nah itu yang ada wingnya itu ada tiga warna ada warna pink, warna abu-abu, sama warna putih nah kemarin itu aku udah punya yang putih sama yang abu-abu nah aku gak punya yang pink jadi kalo misal kalian tau ada yang jual yang pink yang mana aku pengen koleksi yang satu yang barbie itu aku beli di di Lampung udah kalo gak salah terus yang satu kado ulang tahun jadi aku punya ada yang double jadi kemarin tuh ada yang kasih aku hot wheels tapi hot wheels itu belakangnya tuh backgroundnya tuh muka aku nah tapi kemarin aku karena aku mau pergi ke Solo jadi kan gak mungkin ke Solo aku bawa-bawa jadi aku tinggal di teater nah ada di station aku gitu tapi nanti besok kan aku ke teater aku akan mengambilnya nah itu juga yang disitu ada yang apa sih namanya ada yang barbie itu juga jadi aku ada yang punya double geto sekarang kita pengen buka sebenernya mobilnya sama kayak ini si siapa tuh namanya? si si yang kotul gitu aku pengen buka dulu sebentar kalian siapa yang udah nonton barbie aku udah nonton barbie terus si barbie yang kayak aku sukanya karena bukan jalan ceritanya jadi aku orangnya tuh bukan anak yang film banget gitu yang kayak suka nonton film aku nonton film biasanya kalo misalnya kayak ada yang menarik aja yang FOMO-FOMO aja kayak waktu itu Avatar terus Barbie sebenernya aku gak gak ada film yang spesifik yang harus ditonton itu ini kita keluar dulu dari bagasinya i'm a Barbie girl in a Barbie world ini mana sih cara bukanya pad plastik ini angkut ini oke ini dia pindah apa sih namanya ya sih disini bilang gak ada baterainya ya ini cuma pure mobil-mobilan biasa aja sayang banget sih kalo gak ada kayak setidaknya ada baterainya lah caranya bagus ya kalo misalnya ada kayak setidaknya ada baterainya lah biar bisa nyala gitu cara oh disini ada ininya ada cari bukanya gimana sih gue gak pernah beli mainan mahal maaf ya maafin gue banget ah gue gak pernah beli mainan mahal ini gimana guys cari bukanya guys oh oh kesini oke oh oh tau-tau udah bisa buka kayak gini harus tahu gue kayak mainan-mainan orang kaya gak sih ikan ong ini ada kuncinya ini ada kuncinya kita harus buka kuncinya tuh itu di ini sebenernya aku agak ngeri nih ini lo main nih kesona nih ah ini tuh ada si jeli di sana sana ini kita dikasih kayak ada ada sticker gitu itu buat lampu-lampunya itu kerdus cara ini dia sebenernya cuma mobil-mobilan biasa gini bisa kok bisa dijalani ini dia ini dia mobil-mobilannya lucu sih sekarang kita tempel dulu kali ya nah soalnya kayak masih polos banget gitu sebenernya tapi ini harganya berapa ya kalau boleh soalnya sayang banget cuman cuman kayak gini doang maksudnya kayak dia gak bisa dijalani aku expect-nya tuh ini bisa dijalanin eh tapi gak apa-apa aku tetap suka terima kasih yang udah kasih dulu kalau misalnya kalian tahu aku tuh suka banget unboxing eee jeli ah jel 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 aku tuh suka banget unboxing eee eee om om cara lumayan bagus aku tuh aku tuh dulu kalau kalian eee nonton showroom aku yang lama-lama tuh yang masih kayak waktu jaman timti atau masih new era awal-awal aku tuh sering banget guys unboxing mainan hot wheels jadi track hot wheels gitu misalnya ada fans yang kasih aku eee track hot wheels terus aku bakal unboxing di showroom sambil mainin gitu tapi sekarang eee waktu itu sih aku udah beberapa kali di gif mainan aku udah jarang unboxing di showroom lagi karena waktu itu kita udah mulai sibuk banget gitu kan nah tapi sekarang kayaknya udah mulai lagi longgar sih aku sih lagi longgar ya tadaaaan terus dikasih satu lagi ini apa nih kaya i'm a party girl in a party ini taruh kemana ya live in plastic it's fantastic guys ini taruh kemana ya ini taruh kemana ya guys Oh kaca spion Kacanya mana? Oh ini Kaca spion tengah Spion tengah namanya apa? Kaca spion tengah Kaca spion tengah Kaca spion tengah Kalo apart tuh kamera Di apa sih namanya Kaca spion ininya Ada kameranya Gak di apart juga sih Di apart tuh kayak udah bawa Ini dipasang dia disini Udah jadi Karena ini ternyata Oh ini ada seatbeltnya juga Jadi ini kayak detailnya gitu lah ya Tapi seatbeltnya gak bisa dicopot Maybe Maybe we can try Arasnya bisa ya Kalo kita punya Barbie Aku gak punya Barbie guys Jadi kalo Kalo yang ada niatan Untuk memberi aku Barbie Aku udah tau mau diapain Nanti aku akan bikin mobil-mobilan Dan disini Ada Display Ininya gede amai ya Display Setirnya juga lucu amai Ini Nyetirnya di kiri Berarti emang ini dari luar negeri Kita kan nyetirnya di kanan ya Oke Ini akan masuk ke Acara yang menurut aku Kayak Kalian pasti akan Apa ya Kalian akan iri kali Aduh Lo jadi enak nih Jadi aku baru aja Menambah koleksi-koleksi Mobil-mobilan Ditecast Tapi yang kali ini Aku kan biasanya Cuman koleksi Kalo gak Tomika Kalo gak Tomika Itu aku biasanya Koleksi Hot Wheels Terus Yang warna-warna apa tuh Lupa namanya Warna-warna Udah Abis itu itu doang Karena Mampunya itu doang Abis itu Selain itu Aku sebenernya kemarin Kayak ada Dikasih diecast gitu Diecastnya itu dari Liberty Walk Liberty Walk Oh iya matchbox Matchbox Ke itu Aku ada Matchbox yang Bajai Sama yang apa gitu Satu lagi Nah sebenernya aku udah Ada mobil-mobilannya nih Dikasih sama fanbase aku Ini R35 ya Ini R35 gak sih guys R35 Jadi ini Oracle gitu Ini punyanya Ini disini buka juga Kok gue baru tau Gila ini keren banget Ini salah satu diecast yang aku punya Yang keren Ini ada tulisannya Oladu Miracle Terus disini ada Unicornnya Ini warna pink Dan ini platnya BO141I Gak tau apa Apa ya Oiyai Boyai Coba kalian yang tau Apa ini Maksudnya Nah Selain itu Aku juga punya mobil Ini mobil keren Ini mobilnya Jasa Marga Gitu Ini ada mobilnya Jasa Marga Layanan jalan tol Indonesia Highway Corp Keren kan Oh sebenernya ini Kayak yaudah gitu sih Cuman kayak ini Bagus aja Keren Dan aku sebelumnya Tidak pernah punya Oh itu enak tuh katanya Eh Tuhan Yesus Terus Kalian harus Mempersiapkan dulu ya Jadi Aku tuh emang Kayak Gak pernah punya Liberty Walk Karena mahal ya Terus gue kayak Buat apa Beli itu Cuman Ini tuh kayak Kalian harus liat sih Jadi aku ada dapet Ini Honda Civic Honda Civic Type R Ini Ini bisa dibuka gak sih Sebenernya aku agak takut sih Bukanya Cuman gak apa-apa Kita buka aja Di Ini Ini war kuning Ini Civic yang buntung Gitu ya Jujur gue tuh takut salah Gitu Takut Takut salah Karena kayak Ini diecast Diecast yang Paling Tuh guys Keren banget guys Ini kalian Kalau Ini tuh Kayak Ya sumpah guys Keren banget Sumpah Kalian harus tau Ini tuh Bahan itu beda Sama Hot Wheels Ini tulisannya Honda Civic Type R 89 Tune by Spoon Sport Kalian liat nih Kalian liat itu ya Ini sih kalo misalnya mau dibuka Bisa pake baut gitu Cuman aku gak akan buka juga Ini Keren Amai Ini Ini Mbak Handphone Xiaomi Gimana Pinjem aja Apa yang itu dong Iya Aku akan kasih tau Ini Aku sih Sabar 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 Tukar Ini Estilo kan Bener kan Tuh Ini Estilo Ini Estilo Eka 9 Depannya tuh kayak Carbon gitu Aku kan gak bisa tunjukin juga ya Coba kalian cari aja Di Google Pokoknya ini aku dapetnya Yang hatchback Tuh 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 Aku Kalo misalnya ada sih ya Aku pengen Diecastnya Ferio Buntung Tapi kayak gak tau ada apa Enggak Karena Atau mungkin ada di Jepang ya Nah Ini yang pertama guys Ini yang pertama Tuh Aku akan Kembali Ini udah aku pajang sih Di kamar aku Terus yang kedua Ini ada Nissan GTR Ini Nissan Skyline Nissan GTR Ini R32 Kalo gak salah Ini R32 ya Kita buka aja ya Gue tuh ngeri Ngeri Cok Nah ini dia Jadi ini kayak mobil polisi gitu kali ya Mobil polisinya Ini ada tulisannya sih disini Kanagawa Kenkei Japanese Police Car Nissan Skyline GTR Tukar bener R32 Keren banget guys Jadi ini kayak ada Apa sih namanya guys Kalo misalnya di Nih Ini ada di detail ininya Detail Detail ini nih Kalian keliatan gak sih Tuh Detail Apa mbak Yang kalo buat ini Yang buat jaringan gitu Apa sih guys namanya Bukan aku puntur Oh mancan Iya Pokoknya buat jaringannya gitu Ada tiga nih Ini Arina Nissan Skyline GTR R32 Tapi ini Tapi ini Yang kayak mobil polisinya Jepang gitu Karena Nagawa Kenkei Kayak ini dari Jepang deh Aku rasa ya Atau belinya di Jepang Atau gimana QNNI Terus ada lagi guys Aku punya Ada tiga Ada empat Sebenarnya Yang ini adalah Yang ini adalah GTR Nismo Ini keren banget sih guys Jadi Aku gak tau ya Tapi ini Ini setau aku doang Jadi jangan judge aku Kalo misalnya aku salah Jadi katanya kalo misalnya Die case nya si LBWK itu Aku gak tau juga ini LBWK apa gak Tapi di Harusnya sih Dari case si LBWK itu Dia pake Apa sih namanya Pake Aduh kan jadi lupa kan Pake Body kit nya Dari LBWK Gitu katanya Jadi keren banget nih Mobil-mobilan Tapi pake body kit nya LBWK Tapi Tidak sampe disitu Ini Belum Belum Di tingkat Tertingginya ya Karena di tingkat Tertingginya ada Cing 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 Tara Ini dia LBWK itu Liberty Walk Cara 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 Aku gak tau ini belinya dimana Kalian jangan tangga Dan Di atasnya ini ada Tanda tangannya Katosan Ada yang tau Katosan gak Ini kita buka dulu ya Sebar Aku buka Soalnya ini agak Agak Repot Tanda tangannya kalian tau gak katosan itu siapa? jadi katosan itu adalah dia yang mendirikan Liberty Wall untung aja ngejatoh nih LBWK KW, mana ada KW? jeng, 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 jeng guys, ini keren banget guys ini GTR R35 jadi dia tuh, sumpah ini makasih ya, ada ini, aduh jadi ini aku bukan dikasih fans ya, aku dikasih sama temen aku yang dia dari apa sih namanya, dari Jepang Liberty Wall sumpah keren banget keren banget sumpah guys TPC Liberty Wall limited edition tapi yang sebenernya yang spesial tuh ada di boxnya karena di boxnya ini ada tanda tangannya si katosan tuh jadi aku harus giniin sih biar tanda tangannya ke atas sana keliatan jadi aku harus berhati-hati agar ini tidak terluka gitu ini kayak diantara yang lain ini yang paling spesial gitu ini bagus banget warnanya like btw kan sebentar lagi ada event imx di jasih sesenaya nah disitu ada katosan kalau gak salah ya di posternya bentar aku lihat dulu jadi kalau misalnya kalian pengen ketemu katosan juga kalian dateng aja ke imx ya kan dateng ke imx imx magazine di imx itu pada masih bulan depan sih eh bukan imx nih Indonesia Modification Expo ada siapa nih tuh kan bener ada katosan tuh guys cuma kalian harus dateng kalian harus dateng sih ya fix 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 terus ada si ini nih malah aku juga dikasih tau udah pasti tuh ada garasi drift ada ini kenapa ada Ardhito ya emang Ardhito suka mobil ya aku bertemu atau dia nyanyi atau gak tau terus ada Atta Halilintar juga ada Raffi Ahmad ada aduh 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 sungguh bagai sekarang tuh kapan lagi gitu kayak menurut aku oh acaranya tanggal 29 September sampai 1 October di JCC Senayan jadi 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 kalian mendingan dateng iya masih lama jadi karena itu deket sama efek Sudirman jadi lebih baik kalian abis dari situ langsung nonton teater ya pasti udah pasti ada teater ya gak sih terus disini tuh ada yang menciptakan drift namanya itu Kei Chi Suciya legenda Drift King oh dia orang Jepang si Kei Chi Suciya ini yang menciptakan adanya drifting jadi kalau misalnya gak ada si gue menggunanya siapa dong Kei Chi Suciya ini yang gak ada drift gak ada tuh event-event garasi drift gitu mungkin gak ada gak tau juga sih jadi dia yang menciptakan guys jadi kalian kayaknya harus dateng kalau aku sih mau dateng ya aku pengen foto sih kalau kalian dateng dan kalian bertemu aku ya aku panggilnya Suciya San so kenal ya gue ya maaf ya maaf gak sih semuanya kalian harus dateng deh guys karena karena aku dateng sih jadi kalau misalnya kalian dateng terus kalian ketemu aku kalian sapa aku aja jangan lupa ya guys jangan lupa sapa aku ada Han gak ada Han itu Han yang apa sih namanya apa Han tuh gak dong Han yang di gimana sih gimana sih ini dia koleksi terbarunya dan ini harus di screenshot ya ini ada tadi tangan dari Kartosan jadi sebenernya kemarin aku juga dibeliin oleh-oleh sama Kak Cikai itu Hot Wheels tapi bukan Hot Wheels jadi aku dibeliin diecast dia aku bingung banget aku mau dia minta dia nanya gitu kan Allah mau yang mana gitu dia kirimin beberapa foto diecast gitu gitu nah terus aku pilih sebentar sebentar oh iya Kak Cika membelikan aku Green Light tulisannya sih GL Muscle tapi aku gak tau itu aku gak pernah liat brandnya makanya aku minta beliin Kak Cika yang itu karena dia nanya Kak apa apa gitu jadi nanti kalo misalnya udah ada dan aku pilih tuh ada Chevrolet apa gitu tapi mobilnya mobil Chevrolet nanti kalian kalo itu Green Flash ya merk Eropa ya itu ya aku gak tau guys jadi tadi aku mau pilih Hot Wheels yang ini kan yang apa sih namanya Fast and Various tapi aku tuh udah ada dan kayak kalo misalnya nitip Kak Cika di apa sih namanya kalo misalnya mau nitip Kak Cika di Jepang gitu kita harus cari yang gak ada di Indonesia dan kalo misalnya aku liat di kayak di toko mainan gitu kalo Hot Wheels Tomika gitu itu kan udah banyak kan terus kayak matchbox gitu udah ada tapi aku gak pernah liat yang GL Muscle ini namanya Green Light sih tadi dan mobilnya warna hijau aku gak sangat menantikan ke pulangan Kak Cika karena ingin bertemu Kak Cika dan ingin bertemu dengan day cash baru aku sebenernya kalo Hot Wheels aku udah lumayan jarang beli banyak kan sih kayak dikasih gitu cuman aku sebenernya lagi pengen-pengen beli bukan beli mengoleksi lagi day cash-day cash yang agak naik tingkat gitu kali yang mewa kali yang mewa ya enggak tiba-tiba aku di di tag Kak Cika dia bilang wala mau yang mana aku di video call ya jadi aku pilih aja karena sama ini kan aku kalo misalnya Hot Wheels itu aku biasanya sukanya tuh yang 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 kayak gel lu gak panci gel gel tuh kan tumpah tuh kan enak nih enak nih Korean White Peach Masa baru Mbak dia mau mbak Sinja Sin nanti dikasih Jelian Anjing comel Halo Halo, ini namanya Jeli Jeli, baca komen Tuh, Jeli punya Neck baru Ini ada tulisannya Jeli Terima kasih yang udah kasih Terima kasih Ayo baca komen Jeli Jeli harus jadi Selebgram Si Jeli lagi botak Soalnya kemaren kena kutu Jeliannya dibotakin Jeli kutuan Jeli Terus aku baru tau loh guys Kalau misalnya kutu anjing itu Ternyata Bisa membunuh si anjingnya Jadi kayak aku memutuskan buat Yaudah sabar Kenal Nah sini aja Jeli minum Jus Jus Hai nanteng-nanteng jadi cewek guys umurnya udah mau 98 bulan eh 9 bulan ya 8 ini bulan sebenernya udah kenyang bye-bye guys gimana dimana sih jual baju-baju anjing yang lucu aku liat di online tapi kayak enggak tahu gitu nih kemarin jadi beli baju di toko mister yang ini ada itu ada nih ada neknya baru aku pengen beliin ini jelit udah punya rok ya udah dibeliin rok amat baju kayak tank top jelit tuh ada berapa tujunya ada tiga jelit yang satu dari gigit-gigit jeli makannya mahal jeli perawatannya mahal banget tuh dia lihat nih guys ada baju-baju jeli banyak banget satu lagi dicuci nih ada satu lagi yang baju pantai ya lagi sayang ini dari mana itu siapa yang beli yang kita kemarin dibeliin sama kamel cuma aku beli ada beli yang ini yang lucu banget nih yang dua monster in yang ini monster in yang ini sama yang monster in ini tapi di gigit-git banget gitu terus ini juga jeli semuanya punya oleh efek color gitu sama gue sebenernya beli dia kosaki cuman dia nggak bisa pakainya kenapa jeli ada lagi bajunya ada lima berarti bajunya enam sama waktu itu dibeliin cekan baju pantai nggak ngomot lagi ayo nggak ngomot lagi nggak bisa gendut jeli jadi kancing dadanya gede banget iya jadi katain anjing cabe-cabean ya jeli cabe-cabean ya jeli cabe-cabean ini berat badannya 6 kilo terus dia mau lagi mau lagi mbak dia makanannya sekarang udah ganti jadi apa namanya eh jeli makannya udah ganti jadi kabar-kabar tenang-tenang jadi dog food yang kering sama apalagi mbak makannya dia biasanya makan nasi sih atau nggak apa yang apa yang kita makan dia biasanya mau ikut makan minta gitu waktu itu dia pernah makan martabak coklat gue nggak ngerti yang penting dokternya terlalu ada disitu tuh 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 cemilanya pun lah nanggung-nanggung sebulan bisa tiga iya cemilanya mahal banget sebulan bisa kayak empat kantor Hai tonton satu kantor Oh ya turun lah kau turun lah komet kemana istilahnya mamam Hai pesanan mamamnya Hai yang dikasih coklat lah orang dia ngambil sendiri gua ngasih coklat ambil sama dia ini manusia bodoh awas nanti anjingnya ini apalagi Tunggu gue gendong dulu anjingnya Ampet anjing Anjing makan coklat bisa meninggoy lah Iya emang Emang Kenapa emangnya Dia tuh tiba-tiba mau mengambil ini Mengambil Mengambil jeli Eh si jeli tiba-tiba mau ngambil Ya ini ceritain jeli ya waktu itu Jadi kan bagi yang belum tahu Di depan rumah aku tuh beneran masjid Ya kan Terus kalo misalnya lagi Jumatan tuh Di parkiran mobil aku Dijadiin tempat buat orang Sholat Jumat Nah waktu itu Kita lagi Aku lagi mau siap-siap mau pergi Tiba-tiba si jeli kabur Si jeli ke tengah-tengah orang Lagi sholat Jumat Lagi sebenernya Si anak-anaknya Si anak-anaknya juga ada anak-anak kayak Mancing-mancing gitu loh guys Mancing-mancing si jeli buat keluar Akhirnya dia keluar Dia dateng ke tengah-tengah Akhirnya kita ambil Kita kayak buru-buru Terus jeli kan kayak bulu-bulu gitu kan Maksudnya dia bulunya panjang banget kan Terus dia masih kecil Ya orang tuh ngeliatnya kayak bukan anjing Tapi kayak Ya udah Kayak bulu-bulu aja lagi lari-lari Lagi bocil-bocil disitu kayak Mereka gak mau digangguin Tapi mereka ngegangguin jeli Ya jeli pasti keganggu lah Iya STS jeli kapan? Jeli tuh gue ulang tahu Sebenernya lahirnya tuh tanggal 9 Desember Cuman jeli baru officially Dateng ke rumah ini tuh waktu tanggal 30 Januari Jadi sebenernya jeli tuh dibeli untuk Hadiah ulang tahun aku Tapi aku beli sendiri pake duit aku Jadi Kayak hadiah untuk diri sendiri Nah tapi selain itu sebenernya Kayak rumah gue kan Lumayan nih Kalo buat 6 orang Kayak main gede lah ya Terus sekarang sisanya udah tinggal 4 orang Terus yang satu Kerjanya di luar kota Terus aku juga jarang di rumah Terus si Amel juga Dia sibuk banget kan tuh sama sekolahnya Kayak Osis, Rokris, dan lain-lain gitu kan Jadi rumah cuma ada mbakku sendiri Jadi kayak yaudahlah biar rame aja Rumahnya biar kayak gak kerasa sepi-sepi banget gitu Nggak belakang Gitu deh Nyesel gamet adep jeli Jadi sebenernya Nggak nyesel Karena Kalo dibanding-banding anjing yang lain Jeli ini harganya murah banget ya Terang masuk Angkai murah Nah soalnya Si jeli itu Kan anjing Sidzu Poodle Nah Masuknya Sidzu lah ya Karena dia kan bentuknya Sidzu Nah dia Sidzu Poodle Itu harga pasarannya tuh kayak Paling murahnya 2,5 juta 2,5 juta Kayak kalo misalnya Di toko Toko hewan gitu-gitu Yang emang jual-jual hewan Nah Emang ngejeli asalnya juga Harganya 2,5 juta Tapi Yang jualan tuh Jadi ada Kayak Bibi aku Dia tuh punya temen Nah temennya itu Sedih banget ya guys Temennya itu Dia Belum punya anak kan Akhirnya mereka meng Adopsi Guguk Dan kayak Mungkin Aku pun bisa kayak merasakan Kayak Mereka menganggap Guguk-guguk Itu sebagai anak Lucu banget gak sih Kayak Hidupnya so sweet gitu Ya udah Akhirnya aku beli di dia Dia emang jualan gitu Jualan situ Harganya Karena dia Sinambela Aku Sinambela Jadi harganya cuman 1 juta Harganya 1 juta doang Itu sebenernya Kemarin aku udah mau nambah Anjing lagi Aku pengen banget Golden Retriever Karena si jeli ini aktif banget kan Sekarang Dia tuh yang kayak kalo ketemu orang baru Lalu udah gonggong gitu Nah aktif banget Kayak yang bener-bener Gak bisa diem banget Nah si jeli mau aku steril dulu Jadi kalo misalnya di steril itu Dia gak bisa punya anak Dia gak bisa menstruasi Terus dia mungkin nanti akan lebih kalem Karena hormonnya Di apain gitu Apa mbak namanya? Di apain? Ya pokoknya di steril gitu hormonnya Gitu Gitu Nah Ternyata meng-steril anjing itu Kayak lumayan mahal ya Kayak kisaran 1 juta gitu Tapi kalo misalnya Aku belum tau tempatnya dimana Jadi kalo misalnya kalian ada tau Tempat untuk men-steril anjing Dimana Kalian bisa banget Kasih tau aku di DM Atau dimana gitu Karena aku akan Meng-steril jeli Biar dia Wah ada ya Saudaraku Kayak Dia guguknya tuh menstruasi gitu Mumpung dia belum menstruasi Mumpung dia belum menstruasi Jadi kayak lebih cepet gitu Dan domisi lainnya harus di Jakarta ya Matt Gua liat lu tadi komen di batu ada Gua gak mau jauh-jauh ke Malang Buat Ini yang doang Kalo secara lebih bagus yang jantan Enggak ini yang Yang betina Ini anjingnya cewek Di dokter hewan Iya tau Dokter hewan Cuman kan gak semua dokter hewan bagus Maunya tuh yang kayak Emang kalian kayak udah tau Gitu kan Gue nanya ke kalian Siapa tau kalian tuh kayak Tau tempat yang bagus Gitu Sebenernya dokter dia Sekarang ini banget bagus Iya Berlangga Jakarta Pokoknya Di Jakarta lah guys Pada bilang Kelaten ngapain gue ke kelaten Oh iya anyway Buat kalian semua Yang DM aku kayak Walau DMnya dibatasi Gitu Itu tuh masuk tau guys ke aku Jadi kayak Kamu gak ngerti Tapi kalo misalnya kalian DM Aku tetep bisa baca Jadi Itu emang ada tempatnya tersendiri Kayak Pesan yang disembunyikan Tapi itu bakal tetep kebaca Jadi kalo misalnya kalian DM DM aja Itu pasti kebaca Atau kalo misalnya emang gak bisa Kalian komen story aku aja Nanti aku akan Aku sih biasanya Jarang ya Sehari tuh biasanya Pasti ada story Gak mungkin kayak Gak ada gitu Kalo di akun 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 DM Twitter Aku gak buka DM Twitter Aku kalo mau DM Instagram aja Atau DM TikTok Tapi aku gak Gak kebaca kadang Kalo DM TikTok Aku tuh udah banyak banget DM IG sih Atau Kalian Ini aja Mention aku di Twitter Twitter Udah liat tutorial Jedi belum Mention aku aja di Twitter Kalo misalnya aku Di Twitter aku pasti baca Karena gak banyak orang yang Mention aku di Twitter Kecualah aku abis nge-tweet I love you so Guys kalo Spotify aku yang baru dong Aku kan Spotify nya baru guys Sumpah aku kangen banget main spinner Ketan gak sih aku yang main spinner Ini ada flatnya plot barbie gitu Ya ini mobil driftnya jadi I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl Lu aja yang follow gue, Matt? Peace Damai Damai Berapa aja di Twitter? Oke Oke Matt Unfollow aja Spotify ku yang lama I've been denial for at least a little Apa? Apa? Waktu Jen ke Solo lu ada gak sih? Ke hubungannya gue sama Jen Tapi gue ke Solo guys Tapi kayaknya gak ada Jen deh Waktu ke Solo Nanti pengen nonton Tokyo Drift lagi Pengen rewatch Pengen rewatch Tokyo Drift Pengen rewatch Pas tour kali Si Jen mana ikut tour dah Lu aneh amai Mbak Xiaomi gue Mana sih? Tidak ada Kenapa bikin Apa? Kau ke penasaran Apa? 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 Kalian yang tidak kehormati Apa yang kemarin? Apa? 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 Xiaomi Aku pengen beli casing Xiaomi, ada yang mau samaan gak? Casing Xiaomi nya sama aku Siapa yang pake HP Xiaomi ini juga Yuk kita beli casing samaan yuk Ayo kita casingnya samaan guys Biar kayak orang-orang gitu Casingnya samaan Oke sekarang kita akan scroll aplikasi Oren Dan kita akan mencari casing kapalan Oke? Aku kalo misalnya beli casing Paling mahal maunya Di bawah 50 ribu deh Kecuali ada casing yang aku suka banget Dan kayak premium gitu Aku kemarin beli casing 36 ribu itu udah kayak premium Mungkin aku Mungkin aku Mungkin aku Mungkin aku Ya, yang disini gak premium It's making you cry Every time Oke, kita scroll Aplikasi orange dulu Baru nanti kita Oke, Xiaomi 12 Xiaomi Redmi 12 Sampai jumpa Can you cry Every time You give your love to me This way Say and you wait For me Kalian beneran beli enggak? Nanti kalian enggak beli lagi Ya jenis Kok murah amai sih kasih ini? Masa ada casing harga Rp. 5.000 guys? Casing apaan tuh? I want me to make you cry Baby you change For you someday Aku cari yang bisa buat saya cowok I want me to tell you For you someday I want you to say Xiaomi, aku enggak ada sih yang minum Note 12 Terus Ya carinya yang unisex Ya Nih aku mau nanti casing kayak gini Casing kayak gini Biar kalian Harus pakai yang sama Kayak gini Kabar ya Kita cari dulu ya Apa ya guys? Jujur ini kenapa kasih gak kayak cewek semua ya Ini aja nih Ini aja ya guys Ini murah banget harganya 13 ribu Oke ini aja ya temen-temen aku mau yang warna hitam Say you've waited for me to stay Nih kayak gini Ntar aku zoom out Nih kasihnya kayak gini ya Kita samaan ya Ini namanya Gak ada namanya Xiaomi Redmi Lalu deh terlalu guys Katanya terlalu imut Iya deh ah Gue mau cape banget deh Barang ini lucu loh Bus Caranya jangan yang lucu-lucu katanya Yang manly Jangan lah Jangan manly bang Eh apa ini aja guys Ini deh nih gak terlalu cewek Gak terlalu cowok Tapi jelek ya Jelek guys Yang tadi aja bagus Mau gak? Yang skena lah Yang Toy Story Bagus Bagus banget loh itu Lagi liat-liat casing lagi Sampah guys Gak ada lagi Sampah Adanya tuh yang cewek-cewek alay gitu loh Yang ke casing-casing ibu-ibu Yang ada bunga-bunganya Tau gak Yang ada Mutiara-mutiaranya Coba kalian search Casing Toy Story Jangan lotso Kalo lotso nanti Ada yang gak bisa pake Tapi kalian beneran beli ya Eh kok di gue murah banget sih 13 ribu guys Fix ya Toy Story aja Oke Toy Story Aku mau beli yang warna hitam Sunset I wanna hear your voice Keliatan gak sih gimana sih Biar kayak jelas gitu Oke Spiderman Hmm no no Guys harganya biak banget Ada yang Masa ada yang 9 ribu Xiaomi 12 Eh tadi dulu Ternyata dulu Ternyata 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 Xiaomi 12 Oh ada Saying you've waited Aku warna hitam ya Iya yang ada tulisan good lucknya Betul Aku check out sekarang Apakah ada gratis ongkir Aku mulai liat Siapa tau ada Dispcasing lain yang bisa dibeli Aduh lucu ama sih Ini lucu banget tuh guys Apa kok bisa dibeli kasih Ini Ada Disorgil Udah deh Oke Kita Check out Eh Belum punya akun Saber ya Belum isi Enggak Enggak aku gak usah pesen disini Aku pesen di 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 Hape Aku Sebentar ya Manis Aku bukan Belum punya akun Disini Atau aku Karena kan Xiaomi Aku baru Jadi aku belum punya akun Di Hape yang ini Nanti aku check out Nanti kalau misalnya Udah dateng Kalian pokoknya harus check out hari ini ya Karena aku akan check out hari ini Oke Nanti kalau misalnya udah dateng Aku akan foto Mirror selfie Soalnya ini kayak Ini sticker guys Ini sebenarnya clear case Cuman dia kayak sticker gitu Tapi bagus ya Apa jangan yang tadi ya guys Kita liat-liat dulu yuk Apa yang kayak bening aja ya Tapi kalau beningannya tuh kayak Udah gak apa-apa itu aja Oke 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 Siapa yang udah dapet Aku hitam Nanti kalian pilih aja Kalian mau yang Mau yang putih boleh Mau yang hitam boleh Harusnya sih biar lucu sih yang Kalian yang Ada yang putih Jadi kita kayak couple Gitu Iya gak sih Iya gak sih Gak sih Gak sih Gak sih Biasanya belanja apa sih guys Di online Aku di jarang banget Belanja online Belanja online Tapi gue I Gak sih Let's try Oh, gue enak nih I don't wanna talk right now Udah telat, kak Ih, guys, kita showroom udah satu jam aja Cepet amai, sih Nih, ya Aku akan Lihat DM kalian I put on survivor just to watch somebody suffer Maybe I should get to sleep Sinking in the sofa while they all betray each other All of my friends are missing Tuh, pada DM aku La, La Halo, Kak Ola Hai Masuk, kok Lah, di limit Ola, Sinambela I met, love you Hai, katanya suruh, DM Hai, hai, halo Hai, hai, hai Sorry, salah kirim Ola Masuk, kok guys DM kalian Sampai Tes Nih, ada yang kirim foto 6 hari lalu Nih, ada dari Shark Hue Hai, baca dong chat gue Ini gue baca, Matt Dari Ka Sunflower Tes, katanya Kanopi lagi nonton ya Kanopi Ini kanopi All of my friends Ami Tuh, ada dari Who I am Woy, Matt Woy Aku gak dapet t-shirt kamu Ola sehat-sehat ya Iya Ola, Ola apa yang buat nyaman Ola, asik Spill playlist lah Ikan cucu Apa lagi nih Ikan cucut Ikan hiu Oh Spill ulang lah Nama tokonya Aku gak spill nama toko ya Maybe I Maybe I'm the problem Izin lewat wir Oke Tes, masuk gak Oh, masuk Halo, Ola Ini dari Dari Kahan di Kaputra Maybe I'm the problem 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 Ya, gak tuh guys Maaf, salah kirim Mas, pesen air 2 galon diantar ke rumah Maaf, salah kirim Kak Diki, gue tampol lah Kak Diki Ada yang kirimin video Tapi dia gak bisa buka Oh Lali Makasih ya, Apri Dia bilang, lu bare face aja cantik Makasih ya Maybe I'm Emang boleh SR ini lah We're gave away Civic type CR Civic type R Kayak pinjam 100 Kalau bentar ya, aku mau mandi dulu Gue harus nungguin lu mandi Gue juga mau mandi, men Oh Lala pop socket gue, muka lu mau liat dong? Guys, tau gak sih? Dulu tuh aku orang yang tergila-gila banget sama pop socket Karena pop socket tuh kayak Pop socket tuh kayak Buat musical itu kayak Will you still love me when I'm no longer Young and beautiful I walk for miles to life Iya pop socket zaman dulu tuh Sangat berguna banget Apalagi buat user musical.ly Karena kayak Supaya tangan kita tuh kayak bisa seimbang gitu Enak musical.ly banget ya Oke, kita akan liat musical.ly Gue berani cari akun namanya Febriola si Nambela di Youtube Febriola si Nambela Febriola si Nambela Febriola si Nambela sih Febriola si Nambela 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 ini waktu itu manekin challenge guys ada lagi februa lagi live with passion, live musically oh kayaknya Allah alih banget sih lah bocah transisi iya 2017 kalian tau gak sih casing handphone yang ada dotnya? dulu itu casing handphone aku dulu aku kayak suka banget sama casing handphone itu karena casing handphone itu kayak lucu banget dan itu iya manapone di samping lagi jamet banget tapi gue gak tau kenapa dulu waktu di SMP itu aku merasa aku kayak artis gitu gue merasa kayak hai semuanya aku user musical.ly nih halo semuanya aku setiap hari bikin musical.ly live with passion, live musically oh Terima kasih telah menonton! Ini dulu aku suka nonton Agnes Matondang, kenapa aku belum nonton? Lu aku... Farisian Lu sekarang dia masih ini gak sih, masih jadi tiktoker? Selamat malam Tidak Lepas 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 Nanti ya... kita marah-marahnya habis azan ya... Terima kasih telah menonton Ada tower Dari siapa? Dari Kak Roland Terima kasih Kak Roland Terima kasih Kak Roland yang sudah memberikan aku tower Semoga nanti kita bisa Makanya Kak Roland atau Kak Roland? Aku sih maunya Kak Roland ya Roland Thank you Dari Molon Thank you Oh Roland Mana nih? Kok Kak Rolandnya gak komen-komen? My beating heart belongs to you Thank you Thank you Hope you happy Geli ya? Masih ya Masih udah geli sama gue Tapi sih lebih geli sama Aku pengen nunjukin Guys Oke Kita tunggu azannya selesai Dan kita akan Aku akan memberitahu Seberapa jam mat kita dulu? Terima kasih Kak Roland Iya katanya Kak Roland tuh New visitor Semoga Kak Roland Tidak Eh banyak banget nih Will you still love me? My love Oke Aku akan men-spill Salah satu Sampai loh guys But I'm already Johnny Hey How you doing love It's just fine I lied I'm Johnny Hey How you doing love It's just fine I lied I'm Johnny Hey How you doing love It's just fine I lied I'm Johnny Hey How you doing love Aku akan men-spill salah satu Jadi dulu kan ada namanya The Connell Twins Terus kayak ada JG Twins gitu-gitu kan Nah itu tuh kita itu, kayak aku sama adik aku tuh suka nontonin itu waktu dulu Akhirnya kita tuh kayak, jadi sebenernya aku sama Amal tuh hampir kembar guys Cuman, jadi pas aku lahir adik aku tuh langsung muncul gitu Jadi kayak, sebenernya hampir kembar cuman gak kembar gitu Nah, akhirnya kita berdua dulu tuh kayak bajunya tuh selalu sama Kayak apapun yang kita pake tuh sama Sampai aku SMP Dan pokoknya sampe ukuran kaki aku jadi 36 Karena size paling kecil orang dewasa kan 36 Sementara size paling gedenya anak kecil tuh 35 Jadi kalo misalnya kita mau beli sepatu Kayak aku udah masuk ke ukuran sepatu orang gede Sementara Amal masih anak kecil gitu kan Abis itu, dulu kita bikin akun namanya Fem Sinambela Fem itu adalah Febriola dan Amelia Kita kayak bikin Kita kayak bikin Akun gitu Isinya tuh kayak Foto-foto kita Foto-foto kita Ini ada foto di Candi Foto di Gedong Songo Oh, gue inget banget ya Alay banget Terus ini ada di Kampung Pelangai Habisnya sih Kampung Pelangi ya Kampung Pelangi Kota Semarang Ini se-alay itu dulu Tuh Ini Gak ngerti banget Terus ini aku inget banget nih fotonya di Tamini Square Ini kita ada foto Thank you Kay Yusuf thank you Terus Ini ada video kita Jadi waktu tahun 2017 tuh kita lagi jalan-jalan di Lampung Kita di Kota Lampung gitu Ini jalan-jalan di Lampung Kita nginep di hotel Kita berenang Terus kita bikin video itu Terus ada lagi ini video Ya ampun Maafin kita banget ya Maafin kita yang 2017 itu Aku sih minta maaf banget ya Jujur Minta maaf itu Coba aku pengen liat Apakah akunnya tuh masih ada Apakah masih bisa dibuka akunnya Sampai Aku masih bisa dibuka guys Sampai Sampai Aku masih bisa dibuka guys Guys Kalian jangan pada follow dong Tidak 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 Pertama Jangan kayak gitu dong guys Sampai jangan please Gue sih pengen liat rsip storynya Juga sih Masih ada Ya Allah luci banget Alhamdulillah 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 Lihat foto kita berdua Di tahun ini Gue tuh sama adik gue tuh bener-bener Sesiblings itu dulu Kayak kita tuh Kayak gak pernah berantem ya Berantemnya tuh kayak jarang gitu Kita tuh sekompak itu sampai sekarang Jadi aku akan menghapus akun ini ya temen-temen Maaf banget Thanks banget ya udah follow like kayak gitu Tapi aku akan hapus akunnya Sekarang juga Will you still love me When I'm not alone I'm not alone I'm not alone Okay I'm not alone I'm not alone Dia kayak temen-temen lama aku Cuman kalo itu ya terserah sih karena kayak Aku kayak bangga aja biar kayak orang-orang tau Nggak tau juga sih Aduh olah, olah Guys kalian kadang kayak Kayak aku kadang ngerasa kayak Cuy gue dulu alay banget Tapi itu seru banget sumpah Kayak jaman-jaman itu kayak seru banget Kayak semuanya masih berjalan dengan happy gitu Kayak main handphone, sekolah Terus beli squishy, beli slime Kayak gue nggak perlu mikirin Hal-hal kayak yang kayak sekarang gitu Kayak I wanna go back I wanna go back I wanna go back Ya kan? Ya nggak sih kayak kayak Kalo misalnya sekarang tuh kayak kita Banyak gitu yang harus dipikirin Kalo dulu tuh kayak Kenapa kita dulu bisa se 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 Christopher Kenapa sih guys, makasih ya kalian jadi menemukan Aku jadi menemukan semua akun-akun lamaku nih Thank you banget nih ya Kita bukan kita sefrekuensi Emang semua orang waktu di 2017 emang kayak gitu Jadi kalian kayak Justru kalo kalian nggak kayak gitu Berarti kalian nggak hits Tidak 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 Ya biat Ini tuh cuma orang-orang hits doang ya Yang punya akun-akun alay lama Kalau misalkan gue punya, berarti kalian yang gak hits Aku akan setel lagu XO Tour Live Jaman-jaman gue merasa gue paling keren sedunia Susah bukits Sepul 2017 All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Siapa yang dulu yang Jadi dulu genre Musik aku tuh kayak gini-gini Ini nama lagunya apa ya guys Kayak gini-gini Kayak aku suka Lil Uzi Vert Terus kayak Post Malone Terus Jewish World Travis Scott Tapi itu dulu Terus masuk JKT Terus pas masuk JKT tetap suka Sama lama Suka kayak lagu-lagu Lagu-lagu biasa Rnb-rnb biasa Oh iya dulu hip-hop Hip-hop Terus sekarang malah sukanya lagu-lagu Indie yang Indie sedih I don't really care if you cry Life is Roblox Bukan lagu jamet Pas DJ Kati Aku suka lagu Jerak-judok Cuman bukan yang dengerin Dengerin banget Maksudnya gimana ya Kayak aku suka Tapi gak setiap saat Gue dengerin juga Dulu gue nge-face berat sama Marshmallow Bener banget Sumpah Kalian tau gak sih MV-nya Marshmallow Yang Aduh gak tau judulnya apa Tapi MV-nya Marshmallow Yang dia dibully di sekolahnya Karena dia Aneh Karena dia pake topeng Marshmallow kan Terus Gara-gara ada temennya Yang nge-videoin dia Lagi nge-DJ di rumah Terus Jadi viral saat sekolah Jadi saat sekolah tuh Malah pake Topengnya Marshmallow Gue punya kaosnya Marshmallow Tau gak Gue pernah mirror selfie Lagi pake itu Dan itu fotonya sempet viral Alone ya Coba kita Coba kita rewatch MV-nya Kita rewatch Ini bring back to 2017 era Alone Oh yang Kita liat lagi MV-nya ya Temen-temennya Bentar ya Lagi dimana di rumah Alam Walker Bukan Alam Walker dong Alan Marshmallow tuh masih ngeluarin lagu gak sih sekarang? Jadi kayak dibully gitu sama temen-temennya gara-gara kayak kayak udah enggak ya dia masak, masa kapan? dia kayak dulu dibully gitu kan di sekolahnya kesian dong ini jaman-jaman ini dari berapa sih? terus dia di video sama temennya, terus dia lagi DJ di rumah kenapa DJ di rumah ya? kenapa gak di sekolah aja? terus besok-besoknya orang-orang tuh jadi kayak baik gitu, mbak ada yang telfon mbak amel 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 telfon tuh orang-orang jadi kayak ngikutin kayak dia gitu amel 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 amela amel 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 two pokoknya dulu aku dengerin ini dia emang udah ga ngeluarin lagi ya masih kok satu bulan yang lalu komoyo komoyo masih kok guys masih ngeluarin cuman gatau deh masih emang tadi siapa yang bilang yang bilang udah enggak siapa lu semua yang bilang guys sariawan aku udah sembuh tau guys suka marshmallow juga ga sih ini waktu dulu aja ini sih dulu aja sumpah ini udah jam 4 ya ternyata oke lah aku mau mandi dulu abis itu kayak mau ngapain kayak yang seru ya boys aku pengen udah hancur padahal tadi niatnya kayak cuman setengah jam doang cuman mau pamerin tanda tangannya katosan ternyata masih banyak yang seru yang untuk dibahas jadi buat kalian jangan lupa dateng ke imx karena di imx ada taichisan sama eh siapa tadi namanya lupa kan pokoknya yang menciptakan drift di dunia ini dan ada katosan juga suichi suichisan keichi oh udah siapa dah oke obat sariawan itu aku pakai madu diolesin ke sariawannya atau sama minum larutan oke guys aku akan absen dulu tadi terima kasih ya buat tarawan yang udah kasih aku tower tower bang tower oke aku akan baca dari nomor 20 deh ini ada Kak Vinyay terima kasih ada Kak Atwa ada Kak Bumbum ada Kak Gilang ada Kak Diki ada Kak Fadila pengen video call sama Allah oh iya jangan lupa video call sama aku walaupun kayaknya jadwal belum keluar ya terima kasih buat Kak Adel terima kasih buat Kak Septian terima kasih Kak Syaf Syifa Rizva Fiani terima kasih Kak Abdul sukanya kamu hmmm suka aku terima kasih Kak Sharon terima kasih Kak Alpian terima kasih Kak Alpian terima kasih Kak Mario Skipvice terima kasih Kak Zatmika ini kenapa ada Skipvice ya orang belum ada video call terima kasih Kak Setgirl terima kasih Kak Alpian yang rapi banget kita lagi selek ya kamu udah udah berhenti ya kok gue liat kayaknya kayak si Kak Alpian nih udah stop gitu sih sama Allah cukup tau aja sih oke terima kasih buat Kak Yusuf terima kasih buat Kak Rian terima kasih buat Kak Rohmat Solehan oh Kak Rohmat hai dan yang pertama ada Kak Roland terima kasih Kak Roland semoga jangan lupa video call Kak Roland nanti aku ingin beri terima kasih pada Kak Roland dan kalian semua sudah menonton ada 24 ribu wow 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 stay back home see you oke bye guys aku mau screenshot ya bye bye wow wow that's all wow wow selamat menikmati